Pertama-tama, harus dipotong setiap bagiannya, jadi kapten mulai memotong tentakelnya. Tapi itu hanya memotong garis. Kemudian, cairan kuning keluar dari tentakel. Tak disangka, cairan di tentakel monster itu mengandung asam, jadi merusak lantai. Saat itu, seluruh kapten bergegas turun ke kabin untuk memeriksa. Tetapi ketika mereka turun, lantai-lantai kabin sudah terkorosi. Ketika ia melihat kengerian ini, kelompok itu buru-buru melompat ke lantai kabin ketiga. Untungnya, cairan asam tersebut telah berhenti mengkorosi. Kapten terkejut. Ternyata, monster ini jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Karena tidak mungkin membunuh monster itu sekarang, jadi dia harus mengunci wakil kapten di rumah sakit. S bertanggung jawab atas observasi itu. Sampai malam, kapten menerima pemberitahuan tersebut. Ternyata, monster itu telah menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka sangat bingung. Mereka juga takut sekali. Kemudian, dia menyorotkan senter ke sekeliling kabin. Tapi tak bisa menemukannya. Tepat saat ini, tiba-tiba... Selamat menikmati.